Nama putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, Kian Santer untuk diusung pada Pilgub Jakarta 2024. Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu, nampaknya seperti Golkar dan Pan, ini nampaknya bergerak cepat untuk memasangkan kader mereka dengan Kaisang. Lalu akankah parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju atau KIM saling berbeda pilihan terkait posisi Jakarta 1? Kami akan membahasnya bersama politisi Partai Gerindra sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Amat Riza Patria. Selamat siang Bang Ariza. Selamat siang Marcel. Ya Bang Ariza terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Bang Ariza kalau bicara soal siapa yang paling cepat, sepertinya Gerindra ini kan sudah lebih dulu ya, misalnya dengan memasang foto Kaisang dengan Budi Jiwan Dono. Kemudian juga sempat ingin mengusung Ridwan Kamil bersama dengan Koalisi Indonesia Maju untuk Jakarta. Tapi belakangan juga nampaknya tertarik nih mengusung Kaisang dan Anies Baswedan. Jadi yang mana Bang Ariza? Ya jadi sekali lagi ya, sampai hari ini Partai Gerindra seperti yang sudah disampaikan Ketua Harian, Pak Dasko kami masih mengusulkan atau merekomendasikan nama Ridwan Kamil untuk DKI Jakarta. Karena menurut Partai Gerindra, Pak Ridwan Kamil adalah sosok, figur, tokoh yang sangat memiliki banyak prestasi sebagai wali kota Bandung dan juga sebagai gubernur Jawa Barat hingga hari ini dan memiliki elektualitas yang baik dan tinggi. Jadi belum ada nama lain sampai hari ini yang kami usulkan. Memang sebelumnya sempat dicoba memasangkan Pak Budi Jiwan Dono, kemudian juga lain-lain Raffi Ahmad. Tapi yang resmi yang disampaikan oleh Pak Dasko adalah Kang Emil atau Bapak Ridwan Kamil ya, belum ada nama lain. Karena juga kami tahu sebelumnya Partai Golkar telah memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami belum berubah sampai hari ini, mudah-mudahan nanti sampai pada waktunya, sampai dengan Agustus, kita tetap pada Ridwan Kamil ya. Sekalipun itu memang menjadi hak daripada Ridwan Kamil dan Partai Golkar untuk mengusulkan siapa nanti dari kader Golkar, dari Gerinda sampai hari ini masih tetap Ridwan Kamil. Oke, menariknya Bang Ariza kita kan tahu ya minggu lalu ini dari Partai Golkar bahkan sudah menyandingkan bersama ada Kaisang Pangarup dan juga Yusuf Hamka atau bahkan sudah ada namanya nih Kaabah. Lalu bagaimana dengan Partai Gerindra ketika melihat Kaisang ini sudah mulai dipasangkan dengan kader-kader parpol kim lain? Misalnya Golkar tadi kemudian pan dengan Zita Anjani, Partai Gerindra akan tetap firm dengan rekomendasi yang sekarang untuk ARK? Ya, jadi itu haknya dari masing-masing partai di Koalisi Indonesia Maju. Umpamanya Pak Zul mengusulkan Zita Anjani sebagai calon wakil gubernur dengan Mas Kaisang sebagai calon gubernur. Kemudian juga umpamanya kemarin ya baru-baru ini kita melihat di media bahwa Pak Erlangga menyampaikan ya kalau Kaisang ingin maju di Jakarta, Golkar menyiapkan Yusuf Hamka sebagai wakil di DKI Jakarta. Sekalipun itu mungkin belum menjadi usulan resmi dari Partai Golkar, tentu kami menghormati masing-masing partai yang ada dalam koalisi maupun non-koalisi Indonesia Maju untuk mengusulkan, merekomendasikan siapapun calon dari kadernya atau dari partai lain untuk disampaikan nanti dalam pembahasan bersama antara pimpinan partai. Jadi saya kira itu sah-sah saja kami tidak ingin mencampuri apalagi mengintervensi, menghalangi itu hak semua partai mengusulkan kader-kader terbaiknya untuk tampil dalam Pilgub DKI Jakarta. Untuk DKI sampai hari ini seperti sampaikan Pak Dasko masih tetap rujuan kami, kita tunggu nanti pada waktunya. Artinya Bang Ariza, ini sudah mulai ada perbedaan begitu ya di antara parpol-parpol Kim dalam mengusung nama untuk di Pilgub Jakarta. Jadi nanti akan berbeda, akan pecah atau pisah jalan kah Kim untuk Pilkada Jakarta? Menurut saya tidak ya. Jakarta termasuk provinsi yang menjadi penting untuk didiskusikan, dibahas, diperhatikan secara bersama. Nah, nanti pada waktunya saya pribadi ya, ini saya pribadi meyakini nanti akan ada kesepakatan bersama. Sampai hari ini masih bebas ya, semua partai mengusulkan, merekomendasikan siapapun ya dari kader-kader terbaiknya, saya kira itu sesuatu yang baik lah. Semua partai silakan mengusulkan nama-nama lain dari masing-masing parpol, itu hak. Saya kira itu sesuatu yang baik, nanti pada waktunya kan kita justru akan mendiskuskan, pembahasan semakin banyak nama, semakin baik, semakin banyak kader yang siap ya. Nanti justru dengan demikian kita punya banyak pilihan, yang pada akhirnya tentu nanti akan didiskuskan, dibahas, dan diputuskan hanya satu pasang calon insya Allah. Nanti dari Koalisi Indonesia Maju, siapapun nanti dari partai manapun, yang diputuskan nanti itulah yang terbaik, yang ada. Dari partai manapun berarti Gerindra akan legowo nih kalau di Jakarta tidak ada kader dari Gerindra? Gerindra akan legowo, Bang Ariza, kalau tidak ada kader Gerindra di Pilgub Jakarta? Sekali lagi, Gerindra partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sekalipun nanti di DKI Jakarta atau daerah lain tidak ada kader, sejauh itu kita rasakan baik untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan kemenangan itu sendiri, dan kebersahan manapun, tidak ada masalah bagi partai Gerindra. Sekalipun, tentu semua partai, termasuk partai Gerindra, ingin sekali kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi Pilgada di seluruh Indonesia. Apakah sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota, ataupun wakil wali kota. Jadi, kami juga sudah menyiapkan banyak nama di setiap Pilgada di seluruh Indonesia, namun pada akhirnya kan kita akan membahas dan mendiskusikannya dengan partai-partai lain yang berkoalisi di satu daerah tersebut. Oke, sejauh ini Bang Ariza, bagaimana komunikasi yang dijalin di dalam Kualisi Indonesia Maju soal nama-nama di daerah strategis, terutama di DKI Jakarta, yang nanti akan menjadi daerah khusus ya, bukan lagi ibu kota. Ada tidak sih hambatan atau handicap begitu karena perbedaan-perbedaan nama tadi? Tidak ada, saya kira ini biasa ya. Golkar mungkin merasa penting ya, menyiapkan kadar terbaiknya di Jawa Barat dan di DKI, umpamanya itu hak partai Golkar kami hormati. Partai PAN juga merasa siap dengan kadar terbaiknya untuk juga disampaikan ke publik dan ke partai politik, di koalisi. Jadi, saya kira itu baik. Begitu juga partai Gerinda dan partai-partai lainnya. Jadi kami hormati, itu menjadi hak partai masing-masing. Kami tidak melarang, mencampuri, menintervensi. Pada akhirnya nanti publik akan melihat siapa yang terbaik dari calon yang ada. Begitu juga partai-partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju. Pada akhirnya harus memutuskan satu pasangan, yaitu calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta. Insya Allah nanti siapapun yang diusung itulah yang terbaik. Jadi sekali lagi kami hormati usulan, pilihan dari semua partai yang ada yang dalam Koalisi Indonesia Maju maupun dalam non-Koalisi Indonesia Maju yang diusulkan. Jadi tidak mesti dalam Koalisi Indonesia Maju, biasa saja partai-partai yang tidak tergabung dalam KIM juga bergabung bersama KIM untuk mengusung satu pasangan calon yang sama. Baik, kita masih akan menunggu ya Bang Ariza artinya sampai dengan bulan Agustus nanti kira-kira faktor-faktor apa saja yang akan menentukan Koalisi Indonesia Maju ini akan tetap sejalan, akan tetap sepakat di Pilkada Jakarta atau tidak nanti. Tapi terima kasih atas keterangannya sementara ini Bang Ahmad Ariza Patria, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih telah menonton!